Salah satu hal yang menarik dari sejarah PO Bus Deddy Jaya adalah karena pendirinya memulai usaha tersebut dari nol. Hingga kini, perusahaan otobus ini tetap eksis berkat kegihahan sang pemilik. PO Deddy Jaya merupakan perusahaan otobus yang dirikan oleh Haji Muhadi Setiabudi pada tahun 1989. Perusahaan ini dibangun di Berbes, Jawa Tengah. Sebelum terjun ke dunia transportasi, Muhadi merupakan seorang pekerja serabutan dan juga seorang mandor bangunan. Setelah punya cukup modal, Muhadi memulai usaha dengan berjualan bumbu. Berkat usaha tersebut, ia mampu membuka toko bangunan berkat relasinya yang menjadi seorang kontraktor. Setelah tujuh tahun berkecimpung di bisnis bangunan, ia mulai kepikiran membangun usaha transportasi karena memang ada peluang. Berbekal pengalaman yang pas-pasan, Muhadi dapat mengetahui apa saja kebutuhan penumpang di sepanjang perjalanan. Hal ini yang kemudian mendorongnya mendirikan PO Deddy Jaya dari hasil menjual bahan bangunan. Modal awal Muhadi berhasil mendatangkan 8 unit bus yang melayani trayek Berbes, Jakarta, PP. Kehadiran PO ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Berbes, Pekalongan, Tegal, dan Purwokerto. Sambutan tersebut didapat karena mereka membutuhkan angkutan yang bisa mengantar hingga ke Jakarta. Saya punya usaha bus sejak tahun 1989, sampai hari ini masih bertahan. Saya dulu pernah bekerja sebagai kondektur, dan Alhamdulillah bisa punya bus dengan usia perusahaan 34 tahun dan tetap bertahan, kata Muhadi dalam kanal Youtube Barpal Stipi. Muhadi juga menyampaikan bahwa usaha di bidang transportasi ini harus dikelola dengan baik agar bisa bertahan. Pasalnya, PO Deddy Jaya dibangun dari sebuah mimpi yang akhirnya terwujud. Sehingga Muhadi tak ingin membiarkannya tumbang begitu saja. Ini diawali dengan mimpi. Dulu seorang kondektur ingin punya bus. Alhamdulillah, Allah subuhna wa ta'ala mengabulkan doa saya. Dengan moto, kami teman setia dalam perjalanan. Kami ingin melayani penumpang dengan sebaik mungkin. Ujar Muhadi Muhadi juga menjelaskan bahwa kunci utama dalam sebuah perusahaan transportasi, khususnya bus adalah pelayanan. Menurutnya, itu yang akan membuat penumpang akan kembali menggunakan bus tersebut untuk mobilitasnya. Supaya penumpang merasa nyaman, zero komplain. Penumpang itu merasa berlangganan, sehingga penumpang itu tidak lari ke tempat lain. Tapi, jika pelayanan kita rusak, sudah tidak nyaman dengan penumpang, maka bus kita ini akan ditinggalkan oleh penumpang. Ungkapnya. Muhadi juga mengatakan bahwa bus merupakan moda transportasi yang sangat menjanjikan. Pasalnya, bus masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia karena tiket yang murah dan juga pelayanan semakin baik. Ungkap Haji Muhadi Kini, perusahaan Deddy Jaya tak hanya bergerak di bidang usaha transportasi bus, tetapi juga sudah melebarkan sayap ke usaha lain. Seperti, Plasato Serba, Perhotelan, Wahana Rekreasi, Yayasan Pendidikan, Universitas, Rumah Sakit, dan lain-lain. Demikian, ulasan singkat tentang sejarah POD Deddy Jaya. Semoga menghibur, semoga menambah informasi, semoga bermanfaat. Apabila ada salah dalam penyampaian, harap dimaklumi. Atau silakan teman-teman koreksi di kolom komentar. Terima kasih. Salam. Sukses. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!